Serangan rudal Storm Shadow Ukraina ke Sevastopol membuat Rusia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Pasalnya, serangan rudal Ukraina itu berhasil menghancurkan dua kapal Rusia sekaligus, dan dua kapal yang hancur itu adalah kapal pendarat kelas Ropu Chamins dan kapal selam kiloklas yang diberi nama Rostov Vondon. Kedua kapal itu berada di dokering di galangan kapal Sevastopol, mungkin sedang diperbaiki, atau sedang dibersihkan dari karang-karang yang menempel. Serangan itu dilakukan malam hari, menggunakan pesawat tempur SU-24M di atas laut hitam. Sepuluh rudal jelajah Storm Shadow diluncurkan ke fasilitas tersebut. Storm Shadow, yang dikembangkan bersama oleh Inggris dan Perancis, adalah rudal jelajah dengan kemampuan siluman, dan merupakan senjata jarak jauh yang ada di kudang senjata Kyiv. Dan menurut sumber Rusia, ketika melakukan serangan itu, Ukraina menembakkan 10 rudal Storm Shadow, dan dari 10 rudal Storm Shadow yang ditembakkan itu, 7 rudal Storm Shadow berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia, itu artinya, 3 rudal Storm Shadow berhasil menghantam target. Akibat serangan itu, kapal selam kelas Kilo Rusia yang diberi nama Rostov Ondon, mengalami kerusakan yang cukup parah akibat dihantam rudal Storm Shadow Ukraina. Terlihat dari beberapa foto ini, badan kapal selam Rostov Ondon berlubang cukup lebar, mungkin akan memakan waktu yang cukup lama jika diperbaiki, atau mungkin seperti namanya bisa dikiloin ke tukang besi saja. Sedangkan dalam video ini, kapal pendarat kelas Ropuchamins juga mengalami kerusakan yang cukup parah, mungkin, akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki kapal Ropuchamins ini. Benar-benar rudal Storm Shadow itu mengubah permainan. Dan video dari citra satelit ini juga memperlihatkan, sebelum serangan rudal dan sesudah serangan rudal, terlihat jelas setelah serangan rudal, galangan kapal di Sevastopol ini hancur lebur. Selama seminggu terakhir ini, Rusia benar-benar mengalami kerugian yang cukup besar, selain kehilangan dua kapal perangnya, pasukan Rusia juga berhasil dikalahkan di Afdivka. Dan setelah kehilangan dua kapal dan kota Afdivka wilayah yang dikuasai, Rusia nampaknya melakukan serangan balasan, dengan melancarkan serangan masif menggunakan rudal jelajah dan drone sadet, ke beberapa wilayah Ukraina. Mungkin serangan masif itu mengincar fasilitas logistik Ukraina, seperti pelabuhan dan beberapa gudang amunisi Ukraina, tapi beberapa rudal jelajah dan drone sadet Rusia itu, berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Ukraina. Serangan Ukraina ke beberapa garis belakang Rusia, juga bukan tanpa alasan, Ukraina ingin menghancurkan fasilitas logistik Rusia. Dalam referensi yang jelas terhadap serangan di Sevastopol, Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, mengatakan, selain tekanan sanksi dan perampasan kemampuan kompleks industri militer Rusia untuk memproduksi senjata, kita perlu menghilangkan kemampuan kompleks industri militer Rusia untuk memproduksi senjata, dan logistik tentara Rusia. Tanpa logistik, Rusia tidak akan bisa menguasai wilayah kami, kata Andriy Yermak. Jalan menuju kemenangan di medan perang adalah dengan melumpuhkan logistik Rusia, lanjut Yermak. Mungkin perkataan Yermak itu benar sekali, karena beberapa kali saya sempat menekankan di beberapa konten saya, jika logistik persenjataan ataupun makanan sangat penting dalam medan perang. Kegagalan serangan balasan besar-besaran Ukraina juga disebabkan oleh, mobilisasi logistik persenjataan dan juga mobilisasi tenaga kerja yang tersendat, membuat Ukraina harus mengalami kerugian yang cukup besar, karena kegagalan itu. Anda pasti tahu, sebelum Ukraina melakukan serangan balasan besar-besaran, rudal jelajah Rusia sempat menyerang gudang amunisi Ukraina secara masif, dan akibat serangan rudal jelajah Rusia itu, Ukraina harus kehilangan persenjataan dan amunisi sebelum serangan balasan itu dimulai. Dan apa yang dilakukan Rusia beberapa malam belakangan, menyerang beberapa wilayah di Ukraina dengan rudal jelajah dan drone sadet, mungkin tujuannya sama, tapi kali ini Rusia ingin menghentikan momen angkatan persenjata Ukraina yang sudah berhasil menguasai Avdivka, serangan rudal jelajah dan drone sadet Rusia ke Ukraina, mungkin jelas, tujuannya menyerang gudang senjata dan fasilitas logistik Ukraina. Terima kasih telah menonton!